Nola manis dari Jakarta Pinggang ranting dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Ratna Asmara lahir dengan nama Suratna Asmara sendiri merupakan nama yang disematkan setelah ia menikah dengan Anjar Asmara Seorang wartawan dan penulis naskah Tunil Dardanela Dardanela sendiri merupakan kumpulan tunil terbesar di Hindia Belanda pada 1920 hingga 1930-an Anjar dan Ratna menjadi bagian dari Dardanela pada 1930-an Di Dardanela, Ratna menjadi penyanyi dan penari rombongan ini Ketika Dardanela melakukan pertunjukan Lintas Benua atau Tour de Orient pada 1935 Anjar dan Ratna ikut serta Namun, mereka memilih pulang saat rombongan ini sampai di Bombay India Sepulangnya ke Hindia Belanda, Ratna dan Anjar mendirikan rombongan Tunil Bolero Pada 1940, mereka dikontrak perusahaan film Java Industrial Film milik The Teng Cun Ratna kemudian membintangi film Kartinah pada 1941 Ia diduetkan dengan Astaman, mantan koleganya di Dardanela Di film ini, Anjar bertindak sebagai sutradara Film ini disebut-sebut sebagai film perang pertama Indonesia Film ini pun menampilkan adegan dasyat dengan membakar sekitar 50 rumah Di Kampung Duri, Tanggrang Sehewek, Batavia Centrum Atau sekarang daerah Tambora, Jakarta Barat Untuk adegan serangan udara Selanjutnya, Ratna bermain di film Nusa Penida dan Ratna Mutu Manikam Pembuatan film ini sempat terkendala ketika Jepang hampir sampai di Indonesia Namun, dua film ini berhasil dirilis Kemungkinan pada akhir 1941 atau awal 1942 Dua film ini diputar di bioskop Selain memiliki kemampuan berakting Ratna juga lihai bernyanyi Nyanyanya direkam dalam piringan hitam Label His Master Voice atau HMV Dan beredar pada awal 1942 Ada empat lagu yang dinyanyikan Ratna di bawah label itu Yakni, Tanah Airku Indonesia Terang Bulan di Malaya Nasib Perempuan Dan Sebatang Kara Berikut ini lagu Terang Bulan di Malaya 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 Proses rekaman berlangsung di studio HMV di Singapura pada 1938 Ketika itu, Anjar menjabat sebagai manajer rekaman HMV perwakilan Indonesia Saat masa pendudukan Jepang pada 1942 hingga 1945 Ratna dan Anjar membentuk grup sandiwara Angkatan Muda Matahari Yang kemudian berganti nama menjadi Cahaya Timur Usai kemerdekaan, tepatnya pada 1948, Ratna bermain di film Jauh di Mata Pada 1950, Direktur Perusahaan Film Perseroan Artis Indonesia atau Persari Jamaluddin Malik Menunjuk Ratna sebagai sutradara dalam produksi film pertama mereka Yakni Sedap Malam Jadilah ia sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia Sedap Malam mengisahkan seorang perempuan bernama Padmah Yang diperankan Sukarsih Yang merasa dirinya sudah rusak karena dipaksa menjadi geisha pada masa pendudukan Jepang Ia kemudian menjadi wanita tunasusila dan meninggal dunia karena penyakit kotor Sedap Malam menjadi film bertema pelacuran pertama di Indonesia Meraih sukses di pasaran Majalah Aneka memberikan apresiasi atas film ini Menurut Aneka, Sedap Malam merupakan sebuah kemajuan di dunia film Indonesia Karena dipimpin sutradara perempuan yakni Ratna Asmara Namun Aneka pun memberikan sejumlah catatan Menurut Aneka, rangka cerita film sudah baik Tapi, cara memberikan bentuk kepada cerita belum bisa memuaskan Aneka juga menyoroti adegan yang janggal di film ini Aneka menyebut Padmah sebagai seorang perempuan yang menderita Dan akhirnya masuk dunia gelap Tak tampak di film tersebut Yang tampak hanyalah sisi bahagia Dari seorang perempuan yang menderita Seperti baju bagus, mobil bagus, dan sebagainya Tanda ia seorang pelacur pun hanya digambarkan Ketika ia meminta api kepada seorang lelaki Di tengah jalan, dan ditangkap polisi Setelah itu, Ratna menyutradarai film Musim Bunga di Sela Bintana pada 1951 Dan Dokter Samsi pada 1952 Pada 1953, Ratna mendirikan perusahaan film Ratna Film Ia menjadi sutradara, penulis skenario, dan produser film pertama Ratna Film Yakni nelayan pada 1953 Film ini diadaptasi dari karya wartawan Mokhtar Lubis Lalu, ia membuat film Dewi dan Pemilihan Umum pada 1954 Setelah itu, aktivitas Ratna tak terlacak Tak ada informasi pula tentang kapan ia wafat Bipi licin hidung manjo Kain birong batik kawo